Sebuah salon kecantikan di Kota Blitar, Jawa Timur mendirikan lapak soto bagi warga terdampak pandemi. Di tempat inilah warga dapat menikmati soto dan membayarnya hanya dengan doa. Langkah ini dilakukan oleh pemilik salon karena prihatin melihat kondisi warga di masa pandemi. Sebuah salon kecantikan yang berlokasi di Jalan Sumatra, Kota Blitar, Jawa Timur punya cara tersendiri untuk membantu warga yang mengalami kesulitan di masa pandemi. Salon ini mendirikan lapak soto gratis. Warga hanya perlu membayarnya dengan doa. Lapak soto gratis ini buka setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Ada 50 hingga 100 porsi soto yang dibagikan kepada warga setiap kali buka. Sesungguhnya selama pandemi, omset salon kecantikan ini juga turut menurun. Meski demikian, tidak mengurungkan niat sang pemilik untuk bersedekah dan meringankan beban warga di masa pandemi. Jadi kan sebenarnya kami ada lembaga pelatihan kerja. Nah beberapa, kalau misalkan kursus dari luar kota, itu kan nggak bisa bawa model. Jadi kami ada semacam grup khusus orang yang mau dijadikan model perawatan. Biasanya kami bayar mereka itu dengan voucher perawatan di salon kami, Pak. Nah, voucher itu, mereka akhir-akhir ini tuh mintanya ditukar sama beras, mintanya ditukar sama ya makanan, dan gitulah. Jadi kami mikir, masa sekarang PPKF ini kok kayak begini banget sampai mereka nggak punya beras dan lain-lain kayak gitu. Jadi itulah yang bikin saya sama suami kok merasa gimana ya cara kami membantu semampu kami. Pembuatan baik dari sang pemilik salon kecantikan ini disamput oleh warga. Warga merasa terbantu, terutama mereka yang kesulitan untuk mengenuhi kebutuhan makan sehari-hari selama pandemi. Meski gratis, porsi nasi maupun ayam tidak dikurangi, bahkan warga dapat menambah porsi jika persediaan masih ada. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur